bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah selamat pagi semuanya apa kabar semuanya semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari baik alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PAI di SMP Tel Fawaz yang bertema atau berjudul beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ini ada di bab ketiga atau bab akhir sebelum nanti kita menghadapi PTS baik anak-anakku sekalian alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim baik tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama kita akan mengerti tentang kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan yang kedua pengertian tentang beriman kepada kitab Allah kita akan mengetahui apa maksud dari iman kepada kitab Allah yang ketiga yaitu kita dapat menyebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini yang keempat kita mengetahui hikmah beriman kepada kitab Allah dan yang terakhir adalah kita melakukan atau bersikap beriman kepada kitab Allah itu sebagaimana mestinya kita percaya tapi kita tidak menjalankan itu bukan definisi sebenarnya dari beri beriman karena apa karena definisi sebenarnya apabila kita beriman kita percaya maka kita akan menjalankan dan kita akan mengikuti apa yang kita percaya percayai lalu berikutnya ada kaitannya dengan pembelajaran di SMP Tel Fawas yaitu 7 esensi Tel Fawas 7 esensi SMP Tel Fawas yang mana terdiri dari bab ini sangat berkaitan erat dengan esensi SMP Tel Fawas apa itu yang pertama sub leadership adalah menimbulkan kesadaran diri pada diri kita gemar beribadah dengan adanya materi ini kualitas ibadah kita mending dekat dengan Al-Quran karena kitab yang diturunkan Allah yang terakhir kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran gemar menulis lalu setelah ini anak-anakku nanti mempunyai karakteristik gemar menulis gemar membaca dan yang terpenting adalah berahlakul karima serta berpikir kreatif dan krih kritis baik ya selamat berjumpa di pertemuan kali ini dengan Sada Dari Suwanto kita akan belajar di kelas PAI nah ada sebuah penggalan dari ayat ya yang mana berbunyi sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu ya karena apa kitab terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia adalah Al-Quran yang mana diturunan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad baik berikutnya kita akan membahas tentang pengertian apa arti iman iman artinya percaya atau meyakini lalu apa itu iman kepada kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya sebagai penuntun umatnya dalam menjalani kehidupan sehingga fungsi kitab itu sangat penting karena kitab akan menuntun kita mengarahkan kita menunjukkan kita kepada jalan yang benar jalan yang lu lurus ya lalu berikutnya apa dalilnya ada di dalam surat Anissa yang mana menjelasan tentang kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah nanti untuk lebih jelasnya lagi anak-anak sekalian bisa baca di dalam bukunya terkait dengan dalil dari surat Anissa ayat 130 36 lalu berikutnya tujuan dan maksud besar dalam Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah dan tidak menyukutukan Allah agar kitab-kitab Allah dijadikan the way of life bagi manusia manusia tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi yang dituju untuk umat-umat tersebut adalah sebagai the way of life jalan untuk menuntun kehidupan manusia ke arah yang baik itu tujuan dan maksud terbesar Allah menurunkan di kitab apa jadinya seandainya tidak ada kitab Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman kita untuk menjalankan kehidupan kita lalu berikutnya nah disini ada kitab-kitab Allah dan isi kandungan-kandungannya beserta kepada nabi siapa kitab tersebut diturunkan ada empat kitab yang kita ketahui yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa alaihissalam yang mana tertera dalam dalil atau ayat surat al-isra ayat kedua yang mana isi kandungan dari kitab Taurat adalah akidah atau tawhid mempelajari menjelaskan tentang akidah dan tau tawhid atau keesaan Allah lalu berikutnya kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada nabi nabi Daud alaihissalam yang mana tertera pada surat al-isra ayat 17 yang isi kandungannya adalah kumpulan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikir nasihat dan hikam ini adalah isi kandungan dari kitab Zabur berikutnya kitab Injil diturunkan pada nabi isa alaihissalam ada di surat al-ma'idah ayat 46 isi kandungannya adalah ajaran hidup dengan zuhud kenapa ajaran hidup dengan zuhud karena pada masa itu ya kafir kurois atau ban isroil sangat apa ya sangat kejam ya sangat kejam dalam menganiaya dan sebagainya makanya disini anjuran hidup dengan zuhud kitab al-quran yang terakhir adalah kitab nabi muhammad sallallahu alaihissalam yang diturunkan yang masih kita gunakan sebagai umatnya ini tertera di dalam surat al-hijr ayat 9 dan isi kandungannya adalah al-quran merupakan kitab yang isi kandungannya terlengkap gitu ya terlengkap daripada kitab-kitab yang lain karena di dalamnya ada tauhid akidah syariah akhlak ibadah muamalah sejarah wa'ad atau janji serta ilmu pengetahuan semuanya ada disini makanya dari itu ini sangat sesuai dengan kehidupan kita kitab terakhir yang diturunkan oleh pada nabi muhammad untuk kita dan sebagai pedoman kita melakukan kehidupan di dunia ini ini ya 4 kitab ini yang Allah turunkan kepada nabi dan untuk kita umatnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman kitab injil diturunkan sesuai dengan kondisi keadaan pada masa nabi isa alaihissalam begitu juga dengan taurat dan jagur dan begitu juga dengan al-quran ya bahwasannya Allah berjanji menurunkan inna nahnu nazalna zikru sesungguhnya kami menurunkan kepada umat manusia zikru ya wa inna lahula hafizun dan sesungguhnya kami akan menjaga menjaganya maka dari itu kitab al-quran merupakan kitab yang sempurna untuk kita dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita lalu bagaimana cara beriman kepada kitab Allah cara kita beriman kepada kitab Allah bukan hanya sekedar percaya yang pertama memang adalah konsepnya meyakini dengan sepenuh hati kita percaya dengan sepenuh keimanan hati kita yang kedua mempercaya kitab-kitab Allah kita percaya bahwasannya kitab taurat jabul injil dan sebagainya dan al-quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabi untuk umat umatnya yang ketiga meyakini kebenaran isi di dalam kadang poin ketiga ini yang menjadi wah kita yakin percaya akan kitab Allah tapi kita enggak pernah tahu apa isi dari arti dan kandungan di dalam ayat-ayat al-quran maka itu yang paling penting bukan cuma sedar bisa baca bukan hanya kita sekedar bisa hafal tapi kita juga harus tahu arti dan isi maksud dari ayat karena semua kitab yang Allah turunkan semuanya membahas tentang kebesaran Allah semuanya membahas tentang keesaan Allah oke lalu berikutnya menampilkan sikap mencintai al-quran sebagai kitab Allah nah bagaimana cara kita bersikap ya mencintai al-quran sebagai kitab Allah yang pertama adalah membaca al-quran secara rutin makanya sesuai dengan tujuh esensi SMT al-fawas adalah gemar beribadah yang pertama yang kedua dekat dengan al-quran yang mana dimanapun kita berada kapapun kita berada situasi apapun kita sedang berada al-quran sebagai pedoman kita ya membaca al-quran secara rutin di rumah di sekolah di kelas sebelum pertemuan atau perkumpulan dan sebagainya ya kita hiasi hidup kita dengan al-quran yang kedua setelah kita rajin membaca al-quran secara rutin dan istiqomah kita juga patut untuk memahami isi kandungan yang kita baca karena al-quran adalah kitab terlengkap solusi bagi setiap permasalahan yang kita alami nah ini yang sangat minim bagi kita untuk memahami isi al-quran maka itu tingkatkan lagi bukan cuma seder baca tapi dibaca artinya dan ditelaah kembali yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat dalam bermuamalah dalam bergaul dengan teman dan sebagainya jadikan al-quran sebagai tuntunan karena insyaallah al-quran akan selalu memberikan mengajarkan kita kepada kebaikan nah inilah adalah bentuk menampilkan sikap mencintai al-quran sebagai kitab aw maka dari itu besar harapan ustad untuk kalian semuanya selalu membaca al-quran secara rutin dan memahami artinya serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari karena apa karena itu merupakan bentuk cinta kita kepada al-quran dan percaya kita kepada kitab aw kalau tidak ada ini itu hanyalah sebuah kamuflase itu hanya sebentar keyakinan yang ada dan harus kita percayai tapi kita tidak melaksanakan jadilah manusia yang gemar beribadah dan dekat dengan al-quran sehingga kehidupannya akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik anak-anakku itu adalah materi terakhir atau bab ketiga tentang beriman kepada kitab Allah yang mana ini adalah bab terakhir sebelum kita menuju ke PTS semester satu maka dari itu anak-anakku sekalian untuk terus belajar secara maksimal terus pahami bukan hanya belajar untuk nilai tapi belajar untuk kehidupan kita lebih baiklah lagi ya maka dari itu pelajari lagi dari bab satu dua dan tiga dan dicermati lagi dan diamalkan diaplikasikan sebagai bentuk pemahaman kita yang mendalam tentang pelajaran pelajaran yang sudah kita pelajari semoga anak-anakku selalu diberikan kekuatan keberkahan ya kesehatan untuk menjalani aktivitas lalu berikutnya untuk tugas ya saya minta untuk kalian mengerjakan tugas ya latihan yang ada di bab bab tiga ini ya dipilihan ganda maupun eh eh say nanti bisa dikumpulkan melalui google classroom yang saya kirim ya nanti di classworknya ya dikerjakan seperti itu terima kasih banyak semoga bermanfaat semoga anak-anakku sehat selalu ya semangat terus belajarnya insyaallah Allah menyertai setiap langkah kita langkah kita syukran wabilahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.